Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Chelsea belanja terus, kini incar winger muda PSV ini Chelsea masih mencari solusi di bursa transfer Mereka dikabarkan tengah mengincar winger muda PSV Noni Madueke Jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano melaporkan Pembicaraan antara Chelsea dan PSV sudah berjalan PSV terbuka untuk melepas di pemain asal sesuai dengan syarat mereka Pelatih PSV Ruth Van Nistelrooy mengakui bahwa ada minat untuk Madueke M.U masih mungkin datangkan pemain lagi Persoalan lini depan M.U sudah terselesaikan dengan kedatangan McHorse Sementara di sektor keeper, M.U juga melakukan pergantian dengan mendatangkan Jack Patland dan memulangkan Martin Dubravka ke Newcastle United Dengan demikian, squad M.U terbilang sudah cukup untuk mengarungi paruh kedua musim sekaligus mempertahankan catatan apik mereka belakangan ini Meski demikian, manajer M.U, Eric Ten Hag tidak menutup kemungkinan apabila ada peluang untuk menggait pemain lagi di dua pukan bursa transfer musim dingin ini Sebab M.U juga ingin squadnya lebih mumpuni untuk bersaing di empat kompetisi yang kini diikuti Sebuah ganjalan untuk Arsenal juara Liga Inggris Arsenal tampil impresif sejak awal musim dan secara mengejutkan menjadi kandidat juara Derby di markas Tottenham Hotspur minggu malam nanti akan menjadi ujian serius buat mimpi Arsenal juara Hargreaves mengakui Arsenal punya kemampuan untuk juara, tetapi ia ragu mereka akan memenangi Liga Inggris musim ini Salah satu yang jadi sorotan adalah minimnya opsi di lini depan, khususnya setelah Gabriel Cezus cedera Cezus diperkirakan absen hingga Maret, sementara hanya ada Eddie Nketiah sebagai pengganti di pos penyerang tengah saat ini Mikaelo Mudrik segera gabung Arsenal, bisa gelut lawan M.U loh Menurut laporan The Times, negosiasi antara Arsenal dan Saktar masih belum sepenuhnya selesai Kedua Kubu masih membicarakan soal metode pembayaran, lalu ada juga klausul bonus prestasi yang mungkin didapat Namun The Times meyakini bahwa Mudrik tak lama lagi akan bergabung dengan Arsenal, bahkan Mudrik diakini sudah menjadi pemain Arsenal pekan depan Skenario terbaik untuk Arsenal, Saga transfer Mudrik akan rampung awal pekan depan, lalu pemain 22 tahun itu akan menjalani debut pada laga melawan Manchester United pada 22 Januari 2023 nanti, ketika laga dimainkan di Stadion Emirates Ancelotti ungkap taktik itu untuk kalahkan Blaugrana Jelang Real Madrid vs Barcelona di final Piala Super Spanyol 2022-2023, Carlo Ancelotti sesumbar sudah tahu cara kalahkan Blaugrana Juru taktik asal Italia itu menyebutkan timnya bakal memperkuat setiap lini agar bisa memberi tekanan kepada Barcelona nantinya Saya tidak yakin intensitas adalah cara terbaik untuk mengalahkan Barcelona, tetapi menghasilkan penampilannya lengkap Ungkap Carlo Ancelotti dilansir dari laman resmi Real Madrid MU vs City, comeback setan merah menangi derby Manchester Laga MU vs City dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di El Trafford Laga berjalan alot, babak pertama tuntas tanpa gol City merebut keunggulan terlebih dahulu lewat babak kedua saat Jack Rilis mencetak gol pada menit ke-60 MU bereaksi dan menyamakan kedudukan lewat Bruno Fernandes pada menit ke-78 Marcus Rashford lantas tampil sebagai penglawan saat berhasil membobol gawang City pada menit ke-82 dan memastikan kemenangan untuk Manchester United Dengan hasil ini, MU naik ke posisi 3 dengan 38 poin dari 18 laga 1 poin saja di belakang Manchester City di urutan ke-2 Brick 10 vs Liverpool, si merah tumbang 0-3 Brick 10 menjamu Liverpool di Amex Stadium, skor 0-0 menghiasi babak pertama Memasuki babak kedua, tuan rumah tancap gas dan berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Soli Mars di menit ke-46 Gol kedua Mars di menit ke-53 Dan Dani Welbeck di menit ke-83 Hasil ini membawa Brick 10 ke posisi 7 dengan 30 poin Mereka unggul dua angka dari Liverpool, tepat satu tingkat di bawahnya Walsh menang tipis atas West Ham Laga Wolverhampton vs West Ham berlangsung di Molineux Stadium Kedua tim berjalan imbang 0-0 di babak pertama Memasuki menit ke-48, Walsh berhasil unggul lewat aksi Daniel Podense Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga ini Dengan hasil ini, Walsh berhasil mengumpulkan 17 poin Disusul West Ham dengan 15 poin Kontroversi Gol Bruno Fernandes Manchester United comeback untuk berbalik mengalahkan Manchester City dengan skor 2-1 Ada kontroversi di dalam hasil itu terkait gol Bruno Fernandes Mantan wasit Premier League, Peter Walton, menegaskan bahwa gol Bruno Fernandes memang sah Aturannya diubah untuk benar-benar melawan argumen apakah dia menyentuh bola Atau apakah dia mengganggu lawan yang memainkan bola Ungkap Walton dikutip mirror Hasil Liga Inggris Matchday ke-20 Astor Villa menang 2-1 atas Leeds United Nottingham Forest menang 2-0 atas Leicester City Everton kalah 1-2 atas Sotempton Brentford menang 2-0 atas Pornemod Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Erling Haaland dengan 21 gol Dikuti oleh Harry Kane dengan 15 gol Gol Bruno Fernandes disahkan karena main Del Trafford Manager Manchester City Pep Guardiola kesal dengan Bruno Fernandes Guardiola meyakini wasit menguntungkan Manchester United karena faktor tuan rumah Guardiola berkukuh, gol balasan Manchester United seharusnya tidak sah Menurut dia, wasit dipengaruhi oleh publik Old Trafford Rashford offside, Bruno tidak Pertanyaannya adalah soal gangguan Ucap Guardiola di SPN Keputusannya adalah mereka tidak percaya Rashford mengganggu di stadion ini Ini adalah Old Trafford Kami harus bermain jauh lebih baik Seperti Anfield, kami harus lebih baik Sengat Guardiola usai kekalahan Manchester City Ten Hag maklum Manchester City pertanyakan gol Fernandes Kemenangan Manchester United atas Manchester City diwarnai gol kontroversial Bruno Fernandes Yang menjadi titik balik kebangkitan setan merah Manager Eric Ten Hag pun memaklumi jika para pemain lawan mempertanyakan keputusan tersebut Saya bisa melihatnya dari sisi lawan juga Itu memang momen yang membingungkan untuk barisan belakang lawan Aturan yang ada menyebut Marcus tak menyentuh bola dan tidak terlibat Ujar Ten Hag kepada BT Sport Bruno datang dari belakang Tetapi saya bisa melihatnya dari sudut pandang lawan Jelasnya Bantu Marcus Rashford selevel Cristiano Ronaldo Junior Lionel Messi cetak sejarah di derby Manchester Junior Lionel Messi di timnas Argentina Alejandro Garnaccio mengukir sejarah di derby Manchester Usai membantu Marcus Rashford mengulangi catatan Cristiano Ronaldo bersama Manchester United Alejandro Garnaccio kini menjadi pemain termuda yang menciptakan esis di derby Manchester dengan usia 18 tahun 197 hari Kata-kata Bruno Fernandes usai emi juga saksiti dituding Cindy Ronaldo Bruno Fernandes dituding menyendir Cristiano Ronaldo usai Manchester United menang 2-1 atas Manchester City Pada lanjutan Liga Inggris Sabtu 14 Januari Beberapa waktu lalu kadang-kadang masing-masing dari kami bermain untuk diri sendiri Sekarang Anda bisa menyaksikan sebuah tim yang bagus yang bermain untuk satu sama lain Kata Fernandes kepada BT Sport Pernyataan tersebut jadi multi tafsir dan mengundang polemik di media sosial Sebagian netizen langsung menuding komentar Fernandes tak lain ditunjukkan untuk Ronaldo Sudah coba segala cara Klopp tetap tak bisa selamatkan Liverpool dari pembantaian Brickten Jurgen Klopp sudah coba segala cara tetapi sang pelatih tetap saja tak bisa selamatkan Liverpool dari pembantaian Brickten Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengakui betapa bapuknya timnya tersebut yang sampai membuat dirinya frustasi dalam laga Liga Inggris kontra Brickten Ex-pramu taktik Borussia Dortmund itu juga mencoba cara lain dengan mengubah formasi berbeda tetapi tetap saja tidak menghasilkan perubahan yang signifikan Hasil Liga Italia sempat tertinggal 2 gol, Milan imbangi Lece Lece gagal meraih kemenangan di depan mata, bertemu AC Milan di pentas Liga Italia Minggu 15 Januari Lece bermain imbang 2-2 pada laga yang digelar di Stadio Via del Mare itu Lece unggul 2 gol terlebih dahulu di menit ketiga lewat gol bunuh diri Theo Hernandez Dan Federico Basciroto di menit ke-23 Namun Milan berhasil menyamakan skor lewat gol Raffaeleau di menit ke-58 Dan Davide Calabria di menit ke-70 Hasil ini membuat Lece menempati posisi ke-12 dengan 20 poin Sedangkan Milan berada di posisi ke-2 dengan 38 poin Hasil Liga Italia, gol Lautaro Martinez bawa Inter Milan hempaskan Verona Inter Milan meraih kemenangan di pekan ke-18 Italia Bertarung melawan Helas Verona di San Siro Minggu 15 Januari Inter menang dengan skor 1-0 Gol tunggal Inter di pertandingan ini dicetak oleh Lautaro Martinez di menit ketiga Hasil ini membuat Inter berada di posisi ke-4 dengan 37 poin Sedangkan Helas Verona menempati posisi ke-19 dengan 9 poin Inter masih bisa menangkan skudeto Lautaro Martinez menegaskan Adalah mungkin untuk mengejar Napoli dalam perburuan skudeto Setelah mengalahkan Verona dalam laga lanjutan seri A Minggu 15 Januari Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan seperti ini sulit Karena Verona menmark di seluruh lapangan Ujar El Toro kepada Sky Sport Italia Kami mungkin akan mengejar Napoli karena jalan masih panjang Tetapi kami tidak boleh membuat kesalahan lagi Kami harus mendapatkan setiap poin Atau mereka akan terlalu jauh Soal masa depannya di Real Madrid Benzema tebar kabar gembira Penyerah Real Madrid Karim Benzema Baru saja membuat pernyataan yang membuat fans gembira Yang merasa bahagia bermain untuk klub Meski saat ini masa baktinya bersama Los Blanco sekian menipis Saya akan berada di Madrid Saya sangat menikmati setiap sesi latihan Dan saya bisa bilang saya menikmati hal itu setiap tahun Ucapnya seperti diwartakan lama 90 minutes Saya tak tahu seberapa lama saya akan di sini Namun saya menikmati setiap hari di Madrid Saya adalah pemain Real Madrid Bicara soal kontrak baru adalah masalah lain Saya menikmatinya seperti pemain-pemain lain Tandasnya Nah itulah tadi gengs Kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya